Intro Welcome to our channel Indonesia adalah negara luas dengan berbagai keberagaman Bahkan berdasarkan data badan pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 652 bahasa dan 1340 suku adalah milik sah dari republik ini Karena itu tidak aneh rasanya jika upaya pelestarian Mesti dilakukan mengingat kebudayaan seperti aset yang hanya berumur panjang Jika dijaga oleh manusia Berikut channel Data Fakta akan menyajikan ragam kebudayaan tanah air Yang faktanya sudah mendunia dan menjadi identitas bangsa Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Wayang Kulit Aneh rasanya jika kalian tidak mengenal kebudayaan yang satu ini Ya kesenian tradisional Jawa ini faktanya sudah mendunia Dan tentu saja familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia Nah kira-kira kalian tahu tidak arti dari kata wayang Faktanya wayang berasal dari kata mahyang yang berarti menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan yang maesah Sementara sebagiannya lagi berpendapat bahwa kata wayang merupakan istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan Tahu sendiri kan kalau permainan ini dimainkan dengan dalang yang menggerakkan wayang kulit Sementara penonton hanya menyaksikan bayangannya saja Sekedar informasi faktanya tradisi yang dimainkan dengan niringan gamelan, tembang sindan, dan narasi dalang ini sudah diakui dalam skala internasional Nah adapun hal ini dibuktikan dengan diakuinya wayang kulit sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi Dan warisan yang indah dan berharga Atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 lalu Angkung Nah kalau alat musik tradisional ini dipastikan akan membuat segera masyarakat bangga terutama karena kencahnya di panggung internasional Alat musik multi-tortal atau bernada ganda yang dimaksud adalah angklung Terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan Adapun suara yang dihasilkan berasal dari getaran antar benturan pada bambu yang disusun Nah selanjutnya penting itu diketahui layaknya tradisi wayang Alat musik yang berkembang sejak awal abad ke-20 ini pun telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO Tepatnya pada 19 Januari 2011 Sertifikat pengakuan atas angklung sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage Diserahkan oleh mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO Tres Nader Mawon Kunaevi kepada Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nung Bahkan hebatnya lagi permainan yang berkembang di Jawa bagian barat ini Sudah diajarkan kepada anak-anak usia sekolah di beberapa negara Seperti Korea, Jepang, dan juga Malaysia Keris Keris banyak macamnya Bahkan setiap wilayah punya keris dengan berbagai karakteristik Karena itu tidak salah jika orang-orang pecinta benda pusaka ini Kadang berkumpul dengan latar belakang kesamaan hobi Nah adapun perkumpulan pecinta keris yang paling besar hingga saat ini adalah Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji atau Senapati Nusantara Nah buat kalian yang belum tahu Senapati merupakan organisasi yang menaungi kantong-kantong para pegiat keris secara luas Adapun agenda terbaru mereka adalah Mengupayakan disepakatinya tanggal 25 November sebagai hari keris nasional tahun 2018 kemarin Pemilihan tanggal tersebut bukannya tanpa sebab Karena di tanggal 25 November itulah keris akhirnya diakui sebagai warisan budaya dunia non-bendawi oleh UNESCO Tepatnya pada tahun 2005 Langkah organisasi yang terbentuk sejak tahun 2012 ini pun cukup masif Jika tidak begitu tentu saja mereka tidak memberikan kontribusi yang besar Dalam didirikannya Museum Keris Nusantara di Surakarta Dengan begini jelas bahwa keris adalah warisan budaya yang patut untuk dijaga Batik Pernah menyaksikan kain batik di pagelaran internasional Atau petinggi negara menggunakan batik jika melancong untuk tugas negara Faktanya sudah jauh-jauh hari batik hadir dan menjadi identitas bangsa Seolah menegaskan bahwa karya Adi Luhung ini memang layak dikenal secara luas di dunia Faktanya sepak terjangkai tradisional ini dimulai sejak terbitnya The History of Java karya Thomas Stanford Reference di 1817 Hanya saja semakin dikenal pada tahun 1899 Seiring dengan terbitnya sebuah tulisan yang berjudul The Batikans in Netherlands in the Enhargesi Denis Nah karya yang leher dari dua antropolog Belanda JP Rovar dan H. Jan Bol ini pun menjadi alasan yang penting untuk diingat Mengapa batik begitu berharga untuk dilestarikan Tapi itu belum ada apa-apanya Sebab yang tidak kalah menarik adalah Sejak 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab UNESCO telah menetapkan batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity Sebagai catatan, batik di Indonesia tidak hanya ada satu macam Bahkan setidaknya 23 provinsi di Indonesia memiliki batik dengan coraknya masing-masing Tari Zaman Jika menyaksikan pagelaran tari yang gerakannya terdiri dari tepuk tangan dan tepuk dada Apa yang ada di pikiran kalian? Bisa dipastikan bahwa hanya ada dua subjek di kepala kalian Yaitu Tari Zaman dan Aceh Tarian tradisional yang berasal dari kebupaten Gayolus Aceh ini begitu populer Berbagai pertunjukan baik dalam maupun luar negeri pun sering dipertontonkan bahkan dilombakan Nah karena kehasan dalam setiap gerakan yang harmonis itulah Tidak salah jika tari yang dikembangkan oleh Sheikh Zaman ini Kemudian diakui sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO sejak 24 November 2011 Dengan kriteria warisan budaya yang memerlukan perlindungan mendesak Langkah-langkah pelestarian pun telah dilaksanakan Sebut saja dengan pagelaran rutin oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gayo Dan tahukah kalian saat pegelaran pertama di tahun 2014 lalu Rekor muri berhasil dipecahkan setelah 5.057 orang menari bersama di tengah lapangan Gayo Lua Tari Kecap Pernahkah kalian berpikir mengapa Bali begitu populer? Bahkan bagaimana mungkin masyarakat luar mengenal Bali tapi tak tahu Indonesia? Selain karena destinasi pantai yang memukau Keberagaman budaya di Bali juga menjadi alasan kuat mengapa Bali begitu digemari pengunjung Hantar dari dalam maupun luar negeri Nah dari sekian banyak yang khas Tari Kecap merupakan salah satu yang meninggalkan kesan tertentu Sederhana saja Teran Kecap dimainkan oleh sekumpulan lelaki yang membentuk lingkaran Memakai sarung kotak-kotak hitam putih tanpa atasan Mengangkat tangan ke atas dengan posisi bersilah Sambil meneriakan kata Keh Cap berulang kali dengan kompak Faktanya tarian ini bercerita tentang kisah Rama yang mendapat pertolongan dari segerombolan kera saat melawan Rahwana yang jahat Karenanya akan ada adegan Hanuman sebagai sang raja kera di dalam pertunjukan Konon Tari Kecak diciptakan oleh seniman bernama Wayan Limbak Serta pelukis Jerman bernama Walter Spies di tahun 1930 Dan dari sinilah alasan mengapa tarian ini kemudian dipentaskan di berbagai negara Masih ingatkah kalian bahwa kesinan rakyat yang satu ini sempat ramai tentang klaim bahwa reok adalah milik Malaysia Namun bukti sejarah tidak mampu menampikan bahwa kesan dan budaya ini memang berasal dari Jawa Timur Tepatnya di bagian Barat Laut dan Ponorogo Reok lahir dan berkembang dengan karakter mistis dan ilmu kebatinan yang masih diyakini hingga saat ini Bahkan oleh masyarakat desa Somoroto, kecamatan Kauman, reok Ponorogo menjadi pertunjukan yang rutin dipentaskan sebanyak 6 kali dalam setahun Nah lalu bagaimana sepak terjang reok Ponorogo di kancah internasional? Sebagai contoh di tahun 2016 kemarin, sebanyak 30 reok dihadirkan oleh Kementerian Pariwisata Bekerjasama dengan KBR Imanila, Pemda Ponorogo, dan KJRI Manila di beberapa tempat di Filipina Hasilnya, antusias masyarakat begitu luar biasa Terutama ketika pertunjukan ini ditampilkan di beberapa tempat seperti University of Midanao, Davao City, dan Mall of Asia Manila sepanjang bulan Agustus Itulah tadi sederet kebudayaan Indonesia yang berdunia dan menjadi kebanggaan Indonesia Tentu saja yang disebutkan tadi hanyalah sebagian kecilnya Sebab Indonesia terlalu luas jika hanya diisi oleh sedikit kebudayaan Nah kalau boleh tahu di daerah kalian ada kebudayaan apa saja sih? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share Nonton juga video-video dekatnya lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar Sampai jumpa di video dekatif data fakta selanjutnya